Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi bukan barang muda saya mendapatkan itu ya, karena saya sebagai putri Dayak Kalimantan Tengah yang asli, saya ingin buktikan bahwa di Kalimantan Tengah tidak seperti ini. Saya ingin basit itu setiap perurahan pasti ada, dijual di sini, diproduksi di sini. Maka saya sebagai ketua-ketua pelaksana, juga Kamelu Mandiri, saya juga buka home industri-nya, karena saya tidak sampai di sini berhenti. Itu prinsip saya, kalau saya, udahlah, kalau sudah peresmian, tinggal se-hello aja, saya tidak mau. Sekarang kan batik itu sudah dipakai oleh semua lapisan masyarakat. Nah ini yang menjadi evaluasi kami itu, karena kami lihat bahwa motif atau batik motif Kalteng itu yang dipakai sekarang itu kan, ini kalau dari hasil survei ke beberapa penjual ya, itu kan lebih dari 95 persen produksinya di luar Kalteng. Dari mana itu? Dari pedagang-pedagang, kita survei aja. Penjual-penjual batik kan di sini bisa kita lakukan. Nah itu produksinya lebih banyak di luar Kalimantan Tengah, walaupun motifnya dari sini. Kita memahami itu, karena artinya bahwa kita memang tenaga-tenaga berarti kita ini harus kita kembangkan. Maksudnya begini, kondisi itu kita ingin balik nanti ke depannya gitu, supaya produksi di Kaltengnya itu yang semakin meningkat.